Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cal Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balah Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang di request oleh teman-teman sekalian Gimana sih kerja di Malaysia Aman gak Aman gak sih kerja di Malaysia Nah disini kita akan mendengarkan jawaban dari seorang TKI Disini guys testimonial Yaitu beliau ini pekerja di kebun nanas Nah seperti itu Nah tak apa-apa lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua Dimanapun anda berada Terutama salam satu rumpun ya lor ya Tidak lupa Selalu saya doakan Semoga kita semua selalu sehat jasmani Dan rohani Sehingga kita dapat melakukan Aktifitas seperti biasa ya lor Tentunya mencari rezeki yang halal untuk keluarga tercinta Pada kesempatan kali ini Kita memuancara salah seorang TKI Indonesia yang berada di Malaysia juga Nanti kita kenalan langsung sendiri siapa namanya Umurnya berapa Berasal dari mana Dan di Malaysia ini sudah berapa tahun ya lor ya Nanti kita korek habis di korek-korek Jadi biar pada tahu juga kan Intinya Bukan untuk membandingkan antara Indonesia dan Malaysia Tapi untuk mengedukasi teman-teman kita Baik di Indonesia maupun teman-teman kita orang Malaysia Bahwa Indonesia dan Malaysia itu Memang saling membutuhkan satu sama yang lain ya lor ya Oke Pada kesempatan hari ini kita langsung aja tanya kepada Beliau ini tamu saya Brother 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 Namanya siapa brother? Sato Handoyo Namanya Sato Handoyo Ini dilihat dari namanya Kalau ujung belakangnya OO ini Jawa Identik dengan Jawa ya lor Sato Eko Bejo Kalau OO ini memang identik dengan orang Jawa Iya kayak mas Bejo nih kayaknya Mas O ya O Sato Handoyo Bejo Hehehe gitu Hehehe Mas Sato Handoyo ini berasal dari mana? Saya berasal dari Pring Sewu Lampung Asli orang Jawa Asli orang Jawa Pring Sewu Lampung itu Sumatera ya? Sumatera Sumatera Lo nggak salah bagian selatan Sumatera Selatan ya lor Tapan Eh Sumatera Selatan Palembang Oh Sumatera Selatan itu Palembang Jadi Sumatera saja Di sebelahnya selatan Jadi Perbatasan antara Jakarta Tapi kok Kok bisa ceritanya Orang sukunya Jawa kok Di Sumatera? Iya dulu Nenek-nenek Aku dulu Apa ya namanya ya? Transmigrasi Oh Transmigrasi Pindahlah Jadi Neneknya pindah ke Sumatera ya lor Terus ngomong-ngomong Di Malaysia ini Sudah berapa tahun Dari tahun berapa Datang kerja di Malaysia? Belum lama Masih Tahun 2017 Pertama kesini Sekarang udah 2022 Kemarin 2017 Berangkat Terus pulang Tahun 2020 Gak bisa masuk Dua tahun Karena pandemi ya? Iya Karena pandemi Baru 2022 ini Baru masuk Habis Lebaran kemarin Nah Intinya Berjalan 6 tahun Tapi Dikarenakan pandemi Di rumah Hampir 2 tahun ya lor Sebab pandemi itu kan Tidak boleh masuk lagi Iya Betul Ketika di Malaysia ini Kerjanya dimana mas? Saya kerja di kebun nanas Perorangan ya Memang kerja kebun nanas ya? Itu di kawasan mana? Di kawasan Batu Pahat Batu Pahat Parek Raja Jadi memang Tidak jauh lah Dari kawasan saya Bekerja ya lor ya Memang di area Batu Pahat Parek Raja Dan Pengalamannya mas Di Malaysia ini kan Majority Kalau Batu Pahat ini kan Identik dengan Keturunan banyak orang Jawa Meskipun ada juga yang Keturunannya Bugis Terus dari Padang Rio Ada juga lah Dari bangsa-bangsa lain ya Sebabnya Banyak bercampur Ini Untuk Sosialitas atau Bahasa itu Ada kendala Apa enggak? Ya awalnya Ada kendala sih Kalau Lama-lama Ya bisa sih Bersanya bisa Ini Menyesuaikan sendiri Oh Menyesuaikan lah Itu menyelesaikan yang bagaimana? Bicilah bahasa Melayu Sini lah Oh Kan belum pernah Kesini dulunya Jadi kan Masih bingung Oh masih bingung Orangnya Tadak bingung Jadi untuk komunikasi Mungkin Sebab kalau bahasa Melayu ini kan Kalau ngomongnya Identik cepat ya loh Jadi kadang Kalau yang baru datang Ke Malaysia ini Belum sebaru Seberapa Paham juga kan Tapi orang Malaysia sini kan Ada juga yang pintar Bahasa Jawa Intinya Orang Malaysia Banyak juga yang paham Dengan bahasa Jawa Terus Ini Tanya Misalkan Di Malik Oh Tanya dulu Ini Mas Sabtu Andoya ini Sudah berkawin Atau masih Jomblo Masih Lajang Waduh Ting-ting ya guys Hujang ting-ting lor Hujang ting-ting Kalau orang Kalau cewek itu Perawan Kalau cewek Masih perawan Tong-tong Jadi kalau Misalkan Mas Sabtu Andoya ini Ditemukan Seorang perempuan Atau orang Malaysia Atau sama-sama TKI itu Disini misalkan nanti bisa berjodoh itu Pendapatnya gimana Kalau Memang jodoh ya gak apa-apa sih Karena jodoh kan udah diatur sama Yang di atas Oh Diatur sama yang di atas Bener juga Yang di atas Yang diatur sama Tuhan Yang Maha Esa ya Intinya misalkan Tidak Kira lah Ketemu orang Indonesia Atau sama-sama orang Warga tempatan Indonesia Juga diterima Misalkan berjodoh gitu Ya Cedulur-cedulurku ya Kalau yang ada keinginan Punya penantuan Indonesia Bisa calling-calling Mas Sabtu Andoya Ini mencari jodoh apa? Ini bukan saya Teken pencari jodoh ya Ini coba Segedar apa ya Mengasih informasi saja Mas Sabtu Andoya ini masih jomblo Jomblo Orangnya susah Susah diatur atau susah Mandi? Susah gak punya duit Orang miskin Susah gak ada pendid Padahal loh hari-hari disini kan kerja Iya kerja itu kerja Cuman kan kita masih bantu orang-orang Terus selama di Malaysia ini Pernah jalan-jalan kemana aja Misalkan atau ke Melaka Lihat ke LCC Di Kuala Lumpur Atau Selangor Ke Tanjung Pulau Pinang Atau mana negeri-negeri yang boleh Dikunjungi untuk jalan-jalan Atau cuman Memang Taunya kerja-tidur 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 Atau gimana? Waktu saya dulu guys ya Jadi TKI gitu ya Gitu-gitu doang guys Gak mikir untuk Jalan-jalan gitu ya guys ya Maksudnya ke tempat lain Kayak ke TOEF Ya kan Ke tempat-tempat yang bagus Gitu ya guys Enggak gitu Jadi itu mungkin Sebuah hal yang Membuat kita itu Gelow Gelow itu nyesel gitu ya guys ya Kenapa sih aku gak jalan-jalan Waktu disana dulu Ketika udah di Indonesia Ya udahlah gak bisa lagi kan Kesana mahal lagi gitu guys ya Mungkin ini jadi pelajaran Buat teman-teman yang ada Di luar negeri sana Ketika teman-teman kerja Hari libur Itu jangan tidur guys ya Jalan-jalan aja Karena itu pengalaman Yang tidak bisa dilupakan Dan ketika saya di Arab Saudi juga Ya gitu-gitu aja Ketempat-tempat gitu-gitu aja Gitu ya guys ya Gak ke tempat yang Wah atau gimana Ataupun sejarah yang memang Apa namanya Tidak semua orang diketahui gitu Saya iri sebenarnya ketika melihat Youtuber-youtuber yang ada disana Orang-orang Indonesia Yang ada disana gitu ya guys ya Yang sekarang menjadi youtuber gitu Dan mereka bisa explore Kota Mekah Kota Madinah Seperti itu ya guys ya Dan itu memang kayak Wow kenapa aku dulu gak gitu gitu Padahal kan itu ada kesempatan gitu Yang kita pikir aja Kerja-kerja-kerja gitu ya guys Beda ya Oke dan itu Jadi masukan lah Buat teman-teman semua yang ada di luar sana ya Alhamdulillah kalau KLCC Terus mana itu tadi? Maka Terus mana lagi? Selangor Selangor Belum pernah Oh belum pernah Saya kira Tanyaannya itu Sudah pernah Ternyata sama sekali Belum pernah 6 tahun belum pernah 6 tahun ya 6 tahun belum pernah Ini parah Nah jadi kalau Ya susah ya guys ya Kadang Apa ya Gak semua orang itu bisa Kayak ke KLCC Ya kan Kemelaka dan lain sebagainya Padahal disitu Keindahan yang sebenarnya Kalau hanya setelahnya di kebun Ya udah gitu-gitu doang guys ya Intinya Jangan sampai gunakan waktu Cuma untuk gitu aja Maksudnya bekerja Kalau ada libur Langsung cuti gitu kan Dan itu pergi Trip gitu ya guys ya Terutamanya ke LCC Masa kemegahan yang ada di sana Ya kan Maksudnya ibu kotaknya gitu Gak tau gitu guys Terus gak pernah sampai Itu kan kayak Wah nyesel gak kesana Padahal bagus gitu Aduh ini budak ini parah ini Jadi di Malaysia ini tahunnya kerja Terus Belanja Belanja Buat masak Beli minyak Udah Udah Pulang tidur Besoknya kerja lagi Besoknya kerja lagi Tapi ingin lah Kalau misalkan nanti Ada waktu-waktu lapang Pergi ke KL Lihat Apa itu Menara yang kembar-kembar Itu pengen juga lah Loh ya jelas pengen Jelas pengen guys Semua orang tuh jelas pengen Tapi kadang gak ada teman Gitu yang ngajak Mungkin mas Bejo Nanti ngajak lah mas Nge-flop Sambil nge-flop juga Ngajak Masnya ini Ya kan Untuk jalan-jalan di KLCC Gitu ya GwC Bukit Bintang Gitu loh mas Tapi gak ada yang ngajak Tapi gak ada yang ngajak Kalau ada yang ngajak Mau juga kan Iya Loh Siapa tau Sedulur-sedulur ya Budiman Yang lagi Yang ada di KL Bisa koling-koling Nanti Oh datang sini Nanti tak ajak jalan-jalan Gitu kan Oke juga ya Loh Apa namanya Dijemput dekat rumah Lalu nanti pulang M Pulangnya diantar Dijemput dekat sananya Dijemput dekat Tepi jalan aja Penai Suruh jemput dirumah Tapi disana dibuang Intinya gitu ya lor Jadi Kerja di Malaysia itu gimana mas Menurutmu Enak atau gak enak Intinya lah Enak Kerja di Malaysia itu Kalau gak enak Gak mungkin kesini lagi Intinya enak Nyaman Kan ya Kalau tentang gaji itu Gimana ya Enggak bisa ini sih Enggak bisa Apa nanti Tidak Ditarget Tidak bisa ditarget Jadi tiap bulan itu Tidak tentulah Pendapatan Dapat sekian Sekian Kerjanya borong semua ya mas Iya borong semua Kerjanya borong semua lor Jadi tergantung Kemampuan Dan Semangat kita lah Kalau time kita lagi semangat Dapat banyak Pas time hujan Kayak gini Semangat hujan Suri Tiap suri tidak bisa kerja Kerjanya cuma bubuk kan Iya lah Bubuk Bubuk manis Oke lor Demikian dulu Konten kita hari ini ya Nanti kita datangkan Narasumber lagi Dari tenaga kerja Indonesia Yang berada di Malaysia Gajinya berapa bang Gajinya berapa bang Penasaran nih kita Ya kan Maksudnya orang-orang yang nonton juga Pengen tau gitu Kan Kebunannya seberapa gitu Kalau borong itu berapa Kalau sawek kan lumayan mahal 3 ribuan bisa sampai Kita panggil lagi Yang Kawan-kawan yang dekat area sini Nanti saya calling-calling Datangkan Misalkan Konten ini dapat Mengedukasi Dan ramai yang nonton Tentunya saya lebih semangat Jangan lupa like Comment dan subscribe Biar lebih semangat Pak Bje Bjo Santoso Bjo TKI Malaysia Bjo TKI Malaysia Oke Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya Gajinya kerja di Malaysia Pernyataan daripada Masnya ini adalah Merasa sangat aman Dan nyaman Dan gajinya juga Sangat-sangat lumayan Gajinya Dan itulah yang Mereka alami Mereka juga Setelahnya berusaha Dengan sekuat tenaga Untuk hidupi keluarganya Yang ada di kampung Seperti itu ya Dan ya Kalau orang tidak merantau Mereka tidak akan tahu Bagaimana rasanya Merantau itu ya Dan Kalau teman-teman Itulahnya mau merantau Jangan takut Yang penting kita rasmi Sudah jalan saja Dan disitu kita akan Mendapatkan Nanti jalan-jalan Kemudahan Kemudahan Intinya kalau kita baik Orang pasti akan baik Tapi kalau kita tidak baik Niatnya sudah jelek Ya sudah Pasti akan Membuat sesuatu hal Yang akan terjadi Kepala kita Tapi Saya kira Istilahnya dalam Setiap pekerjaan Dalam setiap usaha kita Kalau kita irik Dengan doa Tawakal kepada Allah Maka insya Allah Allah akan Berikan jalan yang terbaik Seperti halnya Masnya ini Dan juga Masjid PTKM Malaysia ini Ya mereka Nyaman saja Hidup di sana Aman Dengan gaji yang Seperti itu Oke Itu dulu videonya Guys Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Sampai video itu Ya Apabila Selamat Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima kasih